Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai berita yang lagi viral Yang lagi heboh Terkait pernyataan Menteri Agama Dimana dalam pernyataan kemarin Beliau menganalokkan suara tua masjid Dengan suara gonggongan anjing Nah ini satu perbandingan yang tidak sepadan Kalau membandingkan suara dari masjid Dengan gonggongan anjing Wah ini luar biasa Jadi banyak warga masyarakat Merasa ini tidak nyaman Dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Gus Yakut Nah kalau saya berpendapat teman-teman Namanya seorang Menteri itu harus Mampu memberikan satu contoh kepada masyarakat Baik dengan kalimat atau kata-kata narasi yang Ini bisa memberikan edukasi kepada publik Bukan malah membuat kegaduan di publik Ini berbeda teman-teman Jadi memberikan satu edukasi ke masyarakat Tentu edukasi itu adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat Tetapi kalau yang disampaikan Misalkan membandingkan suara tua masjid Dengan gonggongan anjing Salah satu analogi yang saya pikir ini tidak relevan Dan ini tentunya menimbulkan kegaduan di publik Banyak orang yang sudah memberikan kritikan Baik netizen, warganet Ini memberikan kritikan kepada Gus Yakut Nah kali ini teman-teman ada protes dari FPR Ini melakukan aksi demo Meminta supaya Gus Yakut itu mundur Dari jabatan sebagai Menteri Agama Kita akan lihat berita teman-teman dari CNN Nasional Masa FPR demo menak sangat memalukan Lebih baik mundur Nah ini teman-teman karena jabatan itu amanah Seorang Menteri, seorang pejabat negara dibayar dari negara Negara itu punya APBN yang berasal dari rakyat Jadi pejabat negara itu sebenarnya dibayar oleh rakyat Nah kalau pejabat negara ini Melakukan kegaduan-kegaduan terus Maka sebenarnya rakyat tidak mengendaki seorang pemimpin seperti itu Karena itu masa yang bergabung dalam FPR melakukan aksi demo Kita baca berita teman-teman Masa Forum Betawi Rempuk FPR Yang mengelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama Jakarta Menyebut Sikap Menteri Yakut Kolikumas Memalukan Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi Masa merujuk pada pernyataan Yakut Ketika bicara suara adhan dari masjid Dan gonggongan anjing yang kini menuai polemik Ini sangat memalukan untuk kabinet kerjanya Pak Jokowi Sudah waktunya pejabat publik selevel Menteri itu mempunyai rekam jejak yang mumpuni Baik secara akademis maupun profesional Kata salah seorang perwakilan masa David Darmawan di depan kantor Kemenak Jumat 25 Februari 2022 David meminta Yakut mengunturkan diri dari posisi Menteri Agama Menurutnya narasi yang disampaikan Yakut soal gonggongan anjing jelas bermasalah Bang Yakut ya harus berbesar hati Dengan segala kerendahan hati Beliau harus gentleman Mengunturkan diri secara terhormat Daripada khusus di satu kursi Nanti beliau jadi tambah menderita katanya Dalam aksi di depan kantor Kemenak itu David dan sejumlah perwakilan masa Sempat bertemu dengan pejabat Kemenak Mereka pun menyampaikan aspirasi mereka soal Yakut Sempat tadi agak panas juga Karena tujuan kita disini memang untuk menyampaikan aspirasi Kalau memang pimpinan beliau itu tidak layak Kata David Ratusan masa yang bergabung dalam forum Petawi Rempuk EPR Melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Agama Kemenak Jakarta Pusat Jumat 25 Februari Aksi ini buntut pernyataan Yakut Yang dianggap menyandingkan suara adhan dengan suara gonggongan anjing Kita bayangkan lagi Kita muslim lalu hidup di lingkungan non muslim Lalu rumah ibadah saudara kita non muslim Bunyikan tua sehari lima kali dengan kencang-kencang Secara bersamaan itu rasanya bagaimana Ungkap Yakut di Bukan Baru Rabu 23 Februari 2022 Yang paling sederhana lagi tetangga kita ini dalam satu komplek misalnya Kanan kiri depan belakang pelirai anjing semua Misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan Kita ini terganggu gak? Ucap Yakut menambahkan Itu teman-teman Pernyataan yang disampaikan oleh Menak Yakut Yang menimbulkan kegaduan di publik Sehingga ada aksi demo Yang dilakukan oleh forum Betawi Rempuk Ini melakukan aksi demo di Kemenak Minta supaya Yakut Kolekumas mundur dari jabatan Menteri Agama Ini aspirasi dari masyarakat teman-teman Karena Karena sekali lagi teman-teman Seorang pejabat publik Ini kalau berbicara memang harus hati-hati Nah kalau seperti ini Ini menjadi runyam Dan ini tentu menimbulkan kegaduan di masyarakat Banyak sudah yang memberikan pendapat Terkait apa yang disampaikan oleh Gus Yakut itu Jadi memang kalau kita melihat Tidak sepadan memberikan analogi Atau memberikan contoh anjing menggonggong Dengan suara tua di masjid Karena kalau kita melihat teman-teman Namanya suara adhan itu mesti bersamaan Karena jam maghrib yaitu Jam sekian itu Maka semua masjid Semua musola Tentu akan melakukan adhan Nah tentu akan bersamaan Apakah itu mengganggu? Nah kalau kita lihat selama ini Tidak ada yang merasa terganggu Dengan suara adhan Dengan suara ikhoma Yang dikeluarkan dari tua masjid tersebut Jadi saya melihat tidak ada yang terganggu selama ini Tetapi Menteri agama ini Menyatakan bahwa Apa tidak terganggu dengan suara yang bersamaan Seperti itu Sehingga dia itu Menganalogikan dengan Gonggongan anjing yang secara bersamaan Adhan Itu tentu dilakukan dengan bersamaan Tidak mungkin Adhan maghrib Selisihnya ada satu jam Kan tidak mungkin Selisihnya paling ya Hanya Dua tiga menit Tetapi intinya kan bersamaan Namanya adhan Jadi Ini harusnya dipahami Seperti itu Sebagai seorang muslim Harusnya paham Terkait Suara adhan Mesti bersamaan Maghrib ya Sama-sama adhan maghrib Nisa Sama-sama adhan nisa Subuh Sama-sama adhan subuh Bersamaan Nah apakah selama ini terganggu Umat non muslim Karena selama ini Tidak ada perletes dari umat non muslim Sebagaimana bunyi Di tempat ibadah lain Juga umat islam Ini juga tidak merasa terganggu Asalkan sama-sama Ini Menghormati Menghargai Antara sesama Pemuluh agama lain Jadi saya melihatnya Seperti itu teman-teman Jadi selama ini Tidak ada masalah Tetapi ini Menjadi konsen Dari menteri agama Supaya diatur Nah Kalau diatur suara tua Itu juga tidak ada masalah Misalkan dikecilkan Kemudian durasinya Diperpendek Itu juga tidak ada masalah Yang menjadi masalah adalah Membuat perbandingan Atau membuat contoh Anjing yang menggonggong Secara bersamaan Itu merasa terganggu tidak Padahal suara adhan Itu juga bersamaan Mengganggu atau tidak Nah Kalau kita bicara suara Atau suara itu Teman-teman Ketika Ada pakeran wayang Itu bisa semalam Suntuk Apakah itu Mengganggu atau tidak Pakeran wayang Apalagi kemarin Di tempat Yagos Miftah Ada pakeran wayang Dimana wayangnya itu Salah satunya Ini mirip dengan Ustadz Khalid Basalamah Itu juga menjadi rame Nah itu semalam Suntuk Ada acara Pakeran wayang Ini mengganggu Oh tidak Kenapa itu Kok tidak diatur Jadi ketika ada masjid Ketika ada musola Tentu Mereka akan melakukan Adhan Akan melakukan Ikomah Dan itu sudah ada Sejak dulu kala Tetapi Baru kali ini Ada Analogi terkait Anjing menggonggong Secara bersamaan Ini yang menjadi Persoalan serius Sehingga FPR melakukan Aksi ujur rasa Minta supaya Yakut ini mundur Dari jabatan Menteri Agama Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Semuanya Disini Aku pengen speak up Tentang Masalah Yang lagi viral Yang menyinggung Lantunan azan Yang dibanding-bandingkan Dengan Gonggongan anjing Jujur Saya sebagai umat muslim Saya merasa tersinggung Dan saya perlu Speak up Soal ini Pertama Jangan pernah Membanding-bandingkan Lantunan azan Dengan gonggongan anjing Yang kedua Bapak bilang 100 Sampai 200 meter Di Indonesia ini Ada musyolah Di masjid Itu udah pasti pak Mau tau bapak jawabannya apa Karena Indonesia ini Mayoritas Islam Terus bagaimana caranya Ketika azan Dikumandangkan Tidak Secara bersamaan Sedangkan Waktu azan itu Sudah ditentukan pak Jadi Semua Ajan Pasti Gelantunkan Secara bersama-sama Saya memang Tidak pintar Dalam agama pak Tapi paling enggak Saya pernah menghabiskan Masa kecil saya Di madrasah pak Sedikit Banyak yang saya tahu Pesan untuk bapak Berhati-hati Dalam bicara pak Dan sekali lagi pak Mayoritas Indonesia ini adalah muslim Siapa yang merasa terganggu Atas lanturan azan Mungkin itu hanya bapak Bukan kami Terima kasih selamat menikmati